Setelah sempat tertunda akibat wabak COVID varian Delta serta insiden tenggelamnya KRI Nanggala, TNI Angkatan Laut kini kembali menggelar latihan perang besar-besaran. Total ada sebanyak sekitar 4.300 prajurit, 33 kapal perang, 39 kendaraan tempur AFIBI serta belasan helikopter dan pesawat terlibat dalam latihan yang bertajuk latihan operasi AFIBI 2021 ini. Sejak pemberangkatan dari Jakarta menuju Pulau Dabu Singkep di Kepulau Riau pada 22 Oktober lalu, sejumlah simulasi tempur sudah dijalankan. Skenario pertama adalah adanya bahaya serangan udara dari pesawat tempur musuh. Setelah pesawat tempur musuh berhasil dihalau, kini giliran kapal selam musuh yang berupaya menggagalkan jalannya armada kapal perang TNI AL. Sejumlah kapal yang ditugaskan melindungi konvoi pun bergerak membentuk tabir pengamanan. Setelah reposisi kapal selam diketahui, puluhan roket anti kapal selam dilontarkan. Kapal selam musuh pun berhasil ditaklukkan. Selanjutnya kapal perang musuh yang menjadi sasaran penembakan. Puluhan peluru meriam kapal perang TNI AL menghujani kapal sasaran. Akibatnya kapal musuh langsung tenggelam. Gelaran latihan perang laut memang bukan hal yang mudah. Pasalnya musuh bisa hadir di udara, laut, hingga bawah laut. Belum lagi kerumitan koordinasi pendaratan marinir nantinya. Dengan melibatkan demikian banyak unsur, tentu risikonya pun semakin meningkat. Bagaimana panglima meyakinkan atau membuat latihan ini bisa menjadi zero accident? Selama latihan kita harus betul-betul mengawasi, memantau semua kapal. Karena cukup banyak kapal di mana kita harus mampu mengendalikan kapal-kapal tersebut. Dan kita harus meyakinkan bahwa semuanya dapat berjalan dengan aman dan lancar. Artinya memang tiap orang, tiap halus sista, tiap kapal itu kita harus yakin. Mereka mampu beroperasi dengan baik sehingga ketika misalnya dilakukan latihan berjalan dengan aman. Hingga malam hari, pertempuran terus berlanjut. Ria mangi serangan udara dari semua KRI menyalak menghalau pesawat musuh yang masih berupaya mengganggu jalannya operasi pendaratan. Senin 25 Oktober ini hari, konvoy telah tiba di lepas pantai pulau yang dikuasai musuh. Dalam kapal, pasukan marina bersiap menjalankan operasi amfibi. Dalam situasi perang, operasi pendaratan amfibi merupakan operasi penuh resiko. Sebelum pasukan mendarat ke pantai, sejumlah tembakan dilancarkan ke posisi musuh di pantai. Ini berguna untuk melemahkan musuh sehingga meminimalisir korban di pihak kawan. Puncak dari latihan operasi amfibi ini adalah serbuan ke pantai Todak di Pulau Dabo Singkep. Disekenalkan, Pulau Dabo Singkep ini sudah dikuasai musuh dan tugas dari kos marinir adalah merebut kembali pulau ini dari tangan musuh. Tak lama berselang, puluhan tank amfibi dan lebih dari seribu pasukan marinir menyerbu pantai. Tak membutuhkan waktu lama, pantai akhirnya bisa dikuasai marinir. Sisa-sisa musuh yang berupaya melarikan diri dihantam tembakan roket dan meriap. Menguji kesiap siagaan operasional, kesiap siagaan tempur maupun perupasan dari para jurid. Dan tentunya setiap latihan kapal perang dimanapun, di negara manapun, pasti akan memiliki dampak strategis. Dan tentunya ini adalah menunjukkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menjaga wilayah lautnya. Wilayah, kedaulatan wilayah NKRI. Bagi tentara, latihan tempur sudah selayaknya dilakukan secara rutin dan berkala. Ini diperlukan agar tentara senantiasa profesional dan al-sista yang dimiliki tetap teruji. Karena ada pepatah yang tetap berlaku sampai sekarang. Yaitu jika ingin damai, maka harus siap perang. Iwan Hermawan, Yudhistira Satria, Kepulauan Riau.